Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari kamis tanggal berapa ini ya tanggal 23 Juni 2022 atau 24 Juni masih di kandang Arsada Fafam ini ada hewan baru koleksi kandang saya ini namanya hewan perkutut sepasang perkutut masih tahap adaptasi masih stres ini puter masih istirahat setelah semalaman berbunyi terus ini lili lili dalam tahap apa islam disendirikan karena dia sakit kembung saya sendirikan disini yang sakit-sakit saya bawa sini ini saya tadi nguras sedikit dan saya tambah sedikit air yang keter untuk persiapan apa ini ya pupuk cair saya gunakan untuk menyiram tanaman ini kondisi lili masih tetap begini aja stagnan karena makannya juga gak terlalu saya forsir ini tembok-tembok sudah mulai saya hias kemarin sore saya potong jurigen bekas wadah urin saya potong separuh separuh jadi dua satu dua gini yang atasnya ini bawahnya bisa dijadikan media tanam tinggal ngasih tanah terus air dari lili ini untuk saya gunakan untuk meniram semoga subur kemarin diberi bu ulfa dari wajak maksudnya nganjuk teman saya berbagai macam jenis bunga yang merambat gak tahu ini apa namanya yang ini saya tahu ini janda bolong ya itu aja yang lain gak ngerti nama-namanya ada nama-namanya ini ini kondisi leleh ini urin kelinci yang biasanya nupuk disini habis ini tempadahnya kemarin dua hari yang lalu saya suntok igajurigen isi 25 liter milik sahabat saya mas mawan nah ini kan gak kangguh daripada gak kangguh saya gunakan untuk media tanam tadi itu proyek saya masih lama ini kalau dijual paling harganya seribu gak manfaat nah untuk yang botolakua botolakua ini juga buahnya ini numpuk ini ini kayak gini kayak gini ini numpuk gak perlu saya jual seolah-olah habis ini saya potong untuk media tanam kangkung rencana saya media tanam kangkung lombok kecil seperti itu yang saya taruh dalam media pot dari botol bekas itu agenda saya bismillah aja pupuknya sudah siap air leleh pupuknya ini buktinya subur banget bunga-bunganya ini ini berasal dari air lili termasuk anggur anggurnya sudah mulai merambat bagus merambat terus merambat dan semakin merambat bismillah ini agenda saya hari ini saya hari ini dinasnya agak siang jam 9 karena di sekolah tidak efektif ada jadwal jadwal kemarin saya ngisi PBB terus perlatian baris-perbaris udah kemarin jadwalnya pramuka ada pembina pramukanya tersendiri jadi agak siang terus kedua nanti juga saya ada rapat terus siangnya ngajar mahasiswa dan full balik ke kandang lagi nanti sore terus besoknya jumat ada pembinaan di kemenang siangnya saya mungkin masih ngajar sorenya saya berangkat ke Bali hiling kata teman-teman hiling ke Bali sampai Senin pagi rencananya begitu jadi kandang sepenuhnya saya serahkan ke ibunya anak-anak alias istri saya untuk ayam pelung tadi pagi beberapa kali berbunyi sekarang udah gak berbunyi tergantung moodnya ayam ini satu petarangan diisi tiga ini satu dua tiga ini loh digantikan ini tiga jawa kemarin kan petik yang kutih gitulah cek istirahat dan yang kemarin yang saya cari-cari itu ternyata di sana ayam saya tak res kemarin malam tak pindah ke sini nah ini petarangannya supaya aman ini gandang bekas pelinci saya gunakan supaya aman nanti dimakan biawak atau predator atau kehujanan di luar sana cari-cari jangan berbunyi ayam pelung ini jarang-jarang berkokok ini ayam bangkok raja dari kandang ayam ketawa wacor 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 harus nepak nolir diam mut-mutan berkokok atau tidak lumayan panjang lumayan panjang sip josh ya gitu kondisi kandang kemarin ada yang netes lima ekor ini yang baru itu ayam bangkok jadi yang baru saya taruh di kerdus ini yang suara-suara kokok ayam ini menenangkan hati kalau ini ayam kate ini juga keluruknya bagus wacor buan termasuk kecil ini ayo keluruk te yang ketawa yang keluruk ini kemarin sudah ngendok dua emang enggak saya selamatkan pecah pecah itu apa ini ayam mau mendok untuk berikutnya ini mentok-mentok sudah mulai produksi itu ada berapa ini mentok jumbo sudah mulai diangkrem ini ini betinanya babanya keluar ini ayam keok kadang-kadang juga bunyi ini lima anak ayam bangkok sudah mulai besar dulu masih kecil-kecil bulunya sudah mulai kelihatan kayaknya ini tiga jantan dua betina itu dua tiga jantan satu dua hitam itu betina kayaknya begitu sawah satu dua minggu lagi masuk bok saya sendirikan itu untuk mentok lokal masih bangsongnya masih begini ini masih posisi angkrem sawah satu dua minggu ini akan eh satu semingguan ini sawah akan menetas ini lumayan 12 ribuan atau dirawat sendiri enggak tahu nanti ini ayam bangkok anakan seterusnya tiga bulan ayam ketawa sewenang rungkok nungun itu kita ke belakang nah ternyata ada nah itu kita ke sana ternyata tak buatkan petahangan dia buat petahangan disini ada satu mentok jumbo malah malah di luar di angkrem ini tandanya bagus dia membuat petahangan sendiri bulu-bulunya dirontokkan bagus padahal ini peceren saya larinan ya di kebun lombok kita lihat ada lagi petahangan nah ini nah itu ada dua telurnya ya ini gak ngerti jirolu pad mau jirolu pad mau kemarin juga sempat nandur pisang lor nah ini satu dua tiga empat lima ada lima pisang saya nanam pisang gajah atau pisang kepok dari magetan gitu kondisi kandang dan kondisi pertanian di belakang rumah terupdate hari kamis tanggal 24 Juni 2022 di tengah kesibukan saya habis ini ngantara anak harus dinas dan sebagainya alhamdulillah alhamdulillah tak syukur ya tak ambil telur kayaknya pitik jawa mendok tas ngendokan warna putih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati